Terong Terong Terongan Terong Terong Terongan Terong 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 Ter harus dibolak-balik supaya pendengarannya keren oh gitu terus semisal lo lagi dugem ngomongnya gimana tuh? gini wih, itrap hacep sutong siba semisal nih lo ketemu orang gila di jalan lo mau ngerjain, ngomongnya gimana tuh? hih, ada ngarul-alik muncul, raguts nih wah keren juga nih adek gue iya dong ah juga gitu, kayak ngomong bakal gue sekarang mulai kalo kalian ngeliat sepeda motor yang dimodifikasi seperti odong-odong ada 92% kemungkinan kalian akan menemukan terong-terongan dalam radius 50 meter oke, thank you wih, Bor gimana? rotong gue udah beres udah ya, udah beres Bor mau lihat? wih, iya pasti ini, gue udah gak sabar pilih tiranya pemotor rotong gue kata orang kalo pacaran dunia serasa milik berdua karena itulah, terong-terongan dan cabe-cabean bisa pacaran kapan saja dan dimana saja terong-terongan juga suka melakukan terang-terongan dan juga suka melakukan transaksi cabe-cabean. Biasanya mereka juga terlalu excited kalau ada teknologi baru. Ada korek ke korek? Gak ada. Gak ada. Lu ngapain mah si Pak dengerin korek, bakal rokok. Kajaman lu. Nih gua tunjukin. Nih. Anjir siapa? Kedirian punya pokoknya. Weh jangan megang lu. Baru nih. Ini. Namanya. Rokok menggilat. Rokok elektrik. Fapor. Ini namanya. Ini. 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 Yang terakhir, mereka selalu berfikiran kalau semakin mereka mabuk, mereka akan terlihat semakin keren. Sehingga mereka suka berlebihan dalam aksi mabuknya. Gimana luar ya? Gak asik sama sekali. Gak asik mulu. Gak asik kok. fear. Gak asik kalau. Gak asik. Woooooooooh! Gak asik. Lu emang so hit gua. Lu emang so hit gua. Lu emang so hit gua. Lo emang so hit gua. Lu emang ganteng banget. Pasuk, pasuk, pasuk. Kita mabuk deh yoi. Ayo. Mantap. Mokok belum suka. Ayo. 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 Peace. Cheers! Cheers! Kita mabok! Eh apa-apa ini? Kalian mabok lagi? Eh siya dong, kita mabok! Kalau kayak gini mah, nggak bikin mabok! Eh tapi kita mabok, belum mabok kan mabok! Kalau kalian menemukan 4 ciri dari ciri-ciri yang gue sebutin tadi, jangan panik, jangan menodongkan senjata, jangan bergerak tiba-tiba, jangan mendokumentasikan mereka dari dekat. Kalau kalian merasa terancam, cara paling aman adalah dengan meminta ping BBM mereka atau ID Facebook mereka. Percayalah, mereka senang diperlakukan seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!